Halo teman-teman Apa kabar? Salam Youtuber Ketemu dengan saya Herman di channel POS Info Semoga teman-teman dan keluarga sehat jatrah ya Pada tahapan menjadi Youtuber kali ini ya Tahapan menjadi Youtuber ketujuh kali ini Saya akan berbagi informasi tentang support sub ya Dan apa bahayanya support sub pada channel kita ya Tentu teman-teman pernah kehilangan subscriber Tanpa teman-teman ketahui kemana Juga viewer teman-teman Menadap hilang kemana Nah kali ini pada tahapan ini kita akan Membahas tentang ini ya Kemana Hilangnya subscriber dan viewers kita ya Dan juga apa efeknya pada channel kita Oke Oke kita mulai Seperti yang tadi kita akan bahas ya Tadi subscriber dan view kita kemana ya Dan sekarang kita akan bahas satu persatu ya Kenapa subscriber dan view bisa hilang ya Kadang teman-teman masih bertanya Apa penyebabnya Begini Salah satu penyebabnya adalah Sub for sub ya Jadi sub for sub pada akun yang Subscribe ke channel anda ya Anda dapatkan Saya pun pernah melakukannya ya Tidak pokoknya Tapi ini saya akan Informasikan ke teman-teman bahwa ini salah ya Jadi subscriber yang subscribe di channel kita ya Mereka menggunakan akun bodong ya Akun bodong Apa itu akun bodong Atau akun fake ya Akun fake atau akun bodong ini adalah Akun yang Tanpa foto Tanpa video yang di upload ya Blank ya Bahkan tanpa subscriber ya Subscribernya mungkin 1-2 aja Sebagai Ini Nah akun yang begini nih Yang tidak aktif Ini akan sia-sia Subscribe ke channel kita Bahkan Justu merusak channel Youtube kita ya Ini sangat bahaya sekali ya Karena Hanya karena 1-2 subscriber yang tipe begini Subscriber kita yang lain pun akan dihapus ya Akan terhapus ya Karena dianggap spam Termasuk view juga Jadi mereka view 1 detik Mereka keluar 2 detik Mereka view Subscribe Lalu komentar Lalu keluar Nah akun-akun bodong beginilah Yang merusak channel anda ya Termasuk Anda perhatikan ya Termasuk di channel saya pun ya Ada komentar Tapi Kita cek ya Maksud kita Baik ya Mungkin kita mau membalas ya Mau lihat ke channel mereka Kita mau balas Kita mau komentar channel mereka Ternyata akunnya tersebut Akun yang tidak jelas Tidak ada subscriber Tidak ada foto ya Tidak ada video yang di upload ya Nah akun-akun begini Percuma aja Subscribe ke channel anda Karena akan terhapus Dan dihapus ya Walaupun anda banyak subscriber Di channel Di channel anda ya Ribuan lah Gimana kalau subscribernya itu bodong Bodong Dan anda belum monetisasi Ya Otomatis itu nanti akan dianggap fake Dan spam Dan pada saat anda akan monetisasi Itu akan menjadi masalah ya Mungkin akan Oleh pihak buat youtube Akan dianggap fake Dan dihapus ya Sebaiknya Jangan lakukan software-sum Dapatkanlah Subscriber yang real Subscriber yang benar-benar Original ya Jadi jika anda ingin Sus for sub Sub for sub Dalam artian Sub for sub yang benar ya Jadi Anda Benar-benar ingin berteman Anda kunjungi channelnya Anda tonton videonya Anda lihat Kontennya Anda komentar Sesuai dengan videonya Baru sasi lainnya Baru subscribe Ke video tersebut ya Kemudian nyalakan notifikasi Dan komentar ya Jadi kalau Anda menggunakan akun Fake Untuk subscribe channel Teman anda itu Otomatis Justu merusak channel Teman yang anda Anda tonton ya Sebaliknya Begitu juga Orang Yang anda ajak subscribe ya Ternyata Ternyata menggunakan Akun palsu Fake ya Bodong Akun bodong Terus sekarang ini akan Merusak channel anda Subscriber anda akan hilang View anda akan hilang Ya Terus pada saat anda Monetisasi Itu akan terjadi Masalah ya Jadi Jangan kita hanya memikirkan Memikirkan Kuantitas ya Banyaknya subscriber Tapi subscriber Yang tidak jelas ya Kuantitas kita inginkan Tapi kita ingin juga Kualitas ya Jadi Yang berisi ya Yang berkualitas Bukan hanya memikirkan Kuantitas Tapi ternyata yang Subscriber Di kesediaan kita Ada subscriber yang Tidak jelas Kita Bukan utamakan Kualitas Walaupun sedikit Tapi subscriber itu Subscriber permanen Subscriber yang Benar-benar Seorang Yang ingin Tahu Ingin Channel kita maju Ingin Ikut konten kita Terus-menerus Mengikut Apa yang kita Berikan ya Video-video Yang kita Bagikan Jadi permanen Dan benar-benar Jelas ya Lambat Tidak Tidak Menjadi Masalah Tapi Kualitas Subscriber-subscriber Kita ya Ya teman-teman Saya rasa teman-teman Juga Berharap Subscriber Anda Terus Dan permanen Terus Tetap di channel Anda Tidak unsubscribe Jadi disini teman-teman Yang Pernah Melakukan Subsforsup Berhentilah Stop Subsforsup Dengan akun-akun Yang bodong Anda ingin Subsforsup 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 Yang benar Ya Lakukan dengan Yang benar Tonton videonya Komentar Dengan benar Sesuai kontennya Terus Notifikasi Anda Nyalakan Tonton Tiga menit Empat menit Atau Semuanya Sesuai dengan Komentar Sesuai dengan Video Disini kita Benar-benar Harus mengikuti Aturan Youtube Nggak mudah Untuk dimonetisasi Youtube Pada saat ini Nggak gampang Susah Banyak hal-hal Yang pihak Youtube Secara manual Akan cek Bukan hanya Subscriber kita Bukan hanya View kita Include some Youtube Specific rules You might not have Thought of Like not posting A bunch of Repetitive comments So definitely Take time To review them And remember The community Guidelines Applied to Everything you do On Youtube Posting videos Comments Thumbnails You name it Tanya view kita Termasuk Thumbnail Copyright Lagu Bahkan Backzone pun Saya nggak tahu Backzone ini Saya lagi buka Lagu Sambil Begini Atau kan Nanti kena Temp Copyright Saya pun Nggak tahu Saya coba Dulu Ini Ini Bukan saya Pakai Backzone Tapi Saya buka Lagu Ya Saya mau Sambil Karena Terkadang Kita ada Sedikit Nggak Terlalu Vakum Ya Ada Suara Lagu Di belakang Ya Mudah 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 Mudahan Info Saya Berguna Dan Bermanfaat Buat Teman-teman Semuanya Dan Kita Sama-sama Maju Untuk Menjadi Youtuber Yang Sukses Dan Doa Semoga Semoga Teman-teman Terus Maju Sukses Kita Sama-sama Maju Dan Cepat Dimonetisasi Dan Menghasilkan Tentunya Uang Kita Untuk Menjadi Youtuber Tentu Bukan Hanya Karena Kita Ingin Terkenal Tapi Kita Ingin Mendapatkan Uang Jujur Saya Perlu Itu Kita Ingin Mendapatkan Penghasilan Dari Situ Dan Mungkin Kita Akan Membantu Banyak Orang Membantu Keluarga Ya Teman-teman Saya Rasa Cukup Sampai Disini Dan Bertemu Lagi Nanti Dengan Channel Saya Yang Lainnya Info Saya Yang Lainnya Di Tahapan Menjadi Youtuber Bagian Kelapan Sekali Lagi Teman-teman Bantu Channel Saya Ini Supaya Lebih Maju Lagi Dengan Subscribe Like Comment Serta Notifikasinya Saya Harap Teman-teman Bisa Membantu Channel Saya Lebih Maju Lagi Salam Sehat Salam Jatra Buat Teman-teman Keluarga Sampai Jumpa Salam Youtuber Sehat Selalu Stay At Home Bye-bye.